Halo, saya Elustris Elucidation. Saya pengadilan keempatan keempatan, dan sekarang saya ingin mencoba lagi menjelaskan Dr. Stone Potts dengan keempatan keempatan yang saya punya. Senku menggantikan keempatan Kinrose dengan perubahan, dan itu tidak terlalu banyak. Itu untuk mendapatkan item yang paling berbahaya yang butuh untuk membunuh semua antibiotik, dan untuk mengembangkan keempatan 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 di tempat lain. Itemnya adalah asid sulfuric, dan di tempat di tempatan keempatan di tempatan keempatan dengan hidrogen sulfide dan dioksida toksik. Dengan masak gas, dan kekuatan tempatan, Senku, Krom, dan Ginro membantu satu-satu untuk mencapai asid sulfuric. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana perubahan keempatan keempatan keempatan, dan mengapa air panas panas bisa menghilangkannya. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana jenis hidrogen sulfide itu. Dan kemudian, saya akan menjelaskan halaman di dalam masak gas, mengaktifkan karbon dan karbonat potasium. Tentang keempatan 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 seperti asid, saya pikir ada banyak video tentangnya, jadi saya tidak akan menjelaskan keempatan. Pertama, keempatan keempatan yang bisa menjelaskan hidrogen sulfide. Keempatan bisa reaksi dengan sulfur atau sulfide untuk membuat keempatan keempatan keempatan. Dan keempatan keempatan, biasanya kita panggil ini sebagai tarnis. Tarnis silver adalah kompon sulfide, bukan kompon okside, karena silver adalah kata-ion besar yang keempatan keempatan yang positif tidak sangat berat. Dan ia menyukai anion yang keempatan 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 yang negatif juga tidak berat. Dan itu terjadi menjadi sulfide. Okside keempatan 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 keempatan. Ini dikenal sebagai teori asid-asid. Di teori ini, silver dan sulfur adalah yang keempatan keempatan. Untuk memasihkan tarnis, ada dua cara untuk melakukannya. Kelasihkan keempatan 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 selalu, atau mengekalkan keempatan 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 keempatan. Dari antara iPhone di Google, sebesista atau instruksi yang menggunakan soda bakingf pada alumin, yang menghilangkan tarnis dengan cara yang kedua. Aluminum adalah mudah dioksidasi berbanding dengan perut, jadi kedua metal beriakannya dengan reaksi elektrokemisi. Aluminum adalah dioksidasi, dan perut 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 dikurangkan ke perut perut. Namun, dari apa yang Senku katakan dalam anime, itu terlihat bahwa dia tidak menggunakan aluminium, jadi saya pikir bahan lantai 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 lantai. Saya tidak yakin bagaimana base berfungsi untuk membantu mencari atau mencari lantai 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 lantai, atau apa-apa saja. Satu dari gas yang Senku dan teman-teman berbicara dengan adalah hidrogen sulfide. Gas ini merasakan terlalu buruk seperti adonan. Pada 0.00047 part per milion, Anda dapat mulai merasakannya. Pada sekitar 100 part per milion, namun, sensasi merasak Anda sudah hilang, yang membuatnya lebih sulit untuk memahami seberapa bahaya ini. Pada 800 part per milion, 50% manusia mati dalam 5 menit. Di atas 1.000 part per milion, satu-satunya dan Anda mati. Ini memperlukan dari ini dan ini, hidrogen sulfide sedikit lebih toksik daripada karbon monoksida. Untuk mencari gase toksik, Senku dan teman-teman membuat masker gas, yang dimasukkan dengan karkul aktif dari bambu dan karbon potasium. Aktifkan karkul aktif adalah karkul karbon yang memiliki area surface yang sangat tinggi berbanding dengan volume. Dengan memiliki begitu banyak surface, karkul karbon bisa mengekalkan molekul gas toksik dan mengasorinya. Bambu karkul karbon bisa dioksidasi sebagai bagian dari aktifasi dengan mengapasnya dengan karkul. Tambahan karbon potasium membantu dengan eksorpsi gas, karena gas yang mereka menemukan adalah asid, jadi di dalam masak gas toksik bisa di neutralisasi. Karbon aktifkan juga bisa diaktifkan kemikal dengan basis. Jadi mungkin mungkin bisa melakukan kedua langkah secara sekali menggunakan basi yang lebih kuat, seperti karkul karbon potasium. Untuk menurutkan, karkul karbon reaksi dengan hidrogen sulfide dengan mudah untuk membentuk karkul karbon. Dan karkul karbon bisa dilengkapi dengan mencari karkul karbon utama seperti Senku. Atau melakukan reaksi elektrokemikal dengan aluminium untuk menyelamatkan karkul karbon. Hidrogen sulfide menarik dan sangat toksik, lebih toksik daripada karbon monoksida. Dalam masak gas tersebut, dipasangkan dengan karbon dengan karkul karbon yang sangat tinggi, untuk mengambil molekul secara mudah. Dan dikubungkan dengan basi yang bisa membantu untuk menutupkan gas asid. Itu saja yang saya punya untuk sekarang. Untuk 56 atau lebih orang yang subscribe ke saya, saya ingin mengatakan bahwa saya membuka account Twitter, dan terima kasih telah menunjukkan pertanyaan kepada channel saya. Seperti biasa, komen pertanyaan Anda, like video jika Anda menyelesaikan, dan subscribe jika Anda ingin video lagi dari saya. Terima kasih telah menonton!